kita bisa dibilang dynamic duo loh kita bikin grup aja gimana? mamat jisah mati serangan juga kunci gitarnya aja susah ini bahasa inggris ya lah makanya sudah bisa bahasa inggris beda dengan kita kecil bos kok dari kecil bisa bahasa inggris? lumayan kok dari kecil sudah SMP itu Tak ada yang lebih arit dari hujan bulan Juni Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu Hanyi, kok bisa membaca? Terima kasih Ada chat nih Gue senyum-senyum Semacam... Alang gigit bibir saja gue Memang jadi selalu senyum Aduh ya Allah Siapa sampai bisa bikin gue senyum? Ada teman ada mau datang Ada mau pertama ada teman mau Mau mari kemari? Mau mari kemari Nah ini datang Palingan Ini dia Assalamualaikum Waalaikumsalam Sungkam itu di salim Kakek Iya bang Arie gimana Assalamualaikum Pintu dulu Sudah bagus itu? Tidak Kenapa bang? Sudah Bukan bang Apa sih? Apa sih? Kerasa kamu Dia coba gila doang Kesa Biani Sudah hadir nih Mari kemari Ada lagu tidak bang? Kalau Ali kan kemaren ada tuh Mari kemari Eh? Ali kemaren Nah kalau Tisa Ayo dong Mari kemari Coba Dram 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 gue belum Sudah Sudah Mari kemari Tisa Kemamat Ari Oke Mari kemari Tisa Kemamat Ari Hey Mari kemari Mari Tisa Kemamat Ari Impro Impro Overture Dia penyanyi Dia penyanyi Aktris Aktor Penyanyi Aktor Kok tidak pernah dengar dia punya lagu? Tidak pernah nonton dari film Jangan nonton Kok belum ketemu dia di layar lebar Saya sudah ketemu Iya makanya itu dia aktor kan Jadi aku penyanyi apa aktor? Sudah pernah dengar lagunya dia? Yang mana coba? Rahasia hati Eh bukan rahasia hati Rahasia ilahi Yang mana coba? Eh Eh yang sama elemen apa lagu apa? Eh Sama elemen apa? Eh Lagunya elemen Elemen Cinta tak bersyarat Waktu Terus berlalu Itu Salah Ata adami nama cinta Benar Ih kayak tau banget ya kayaknya Ya tau lah Kok ini Stokingnya terus ya Iya dari dulu Stoking Stoking Baca aja stalking Tidak 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 Ada L disitu ya Jangan bela sesuatu yang kalah ya Tolong ya Kau itu tidak mengerti British action Stoking 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 Eh L nya itu Tidak dibaca Tidak dibaca Stoking Jadi L nya itu Kalau L itu di ujung lidah L nya itu di sisi luar lidah Stoking 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 Kau lupa Pertama Jadi Berbahasa Naja Sama Bahasa Isyarat Begitu 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 Dan He Stoking Apa itu ? British In-Saksans Yes Stoking Itu lebih seperti gagap Apa itu ? Apa itu ? He Lepas You say sorry Yes Apa Bang ? Itu bahasa apa ? British Coba ulang You stay story 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 You stay stupid Iya kalo misalnya kan You stay stupid itu pasti dibaca yang gitu You stay story Susah ya Susah susah Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa Orang tertentunya yang bisa Kau tau lah Kaks itu sudah Kaks aja Kamu tadi habis syuting ya baru langsung kesini Alhamdulillah Seris atau Sinetron atau film Tayangnya di TV sebenernya Berita Bukan Bukan berarti Saya pusing dengan manusia ini Tayangnya di TV Tayang di TV Tapi bukan sinetron Cuma 30 episode Oh kan mau lebaran nih mau puasa Seris berarti Oh itu namanya itu spesial lebaran Spesial romadon FTV 30 episode Bisa sih film televisi Bisa boleh Boleh lah Kamu main di sepanjang 30 episode itu Sepanjang 30 episode itu Jadi apa? Jadi Karakternya Karakternya itu Judulnya mengejar maghrib Namanya kan Nah aku tuh jadi orang yang mengejar maghribnya itulah Oh ku asar Ku asar Iya Aku asar Mengejar maghrib Tisa tolong ya Jangan iya iya aja Omongan orang ini ya Kalo salah bilang aja salah Tapi aku udah teman-teman duluan sama Bang Ari Iya Kita kenal-kenal kan Iya baru tadi disitu kena Oh iya mantep Mengejar maghrib Iya mengejar maghrib Jadi tayangnya juga Nanti menjelang maghrib Sebelum maghrib Menjelang maghrib Oh iya Acara-acara pengantar berbuka Bisa jadi kayak gitu Tayang sore-sore tuh Waktu orang abu buri Sudah berapa episode? Sekarang udah masuk episode 11 Shootingnya Masih banyak Masih banyak ya Tapi kan tayang Maret itu Tayang Maret Tiap hari? Kok syuting? Syuting tiap hari Mengais rejeki Waduh Tapi Tisa dari kecil memang Syuting kan? Syuting dong Dari kecil loh Dan syuting itu salah satu syutingan Awal-awalnya itu sama saya punya istri kan? Ika Indah Iya iya sinetron dulu Sinetron Tapi apa project film pertamamu? Tis Kalo film panjang tuh ada judulnya Tanah Surga katanya Bukan Likas? Oh mbak Pak Herwin Iya itu Herwin Navianto Itu pertama kali banget Umur? Kurang tau pasti Kayaknya Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Saya tanya umurnya orang itu aneh loh 2012 Oh 10 tahun? Kamu kan 2002 Iya Itu banget loh Kayaknya dia adalah host yang Profisional Saya riset Riset lah Iya Berapa 10 tahun ya? Pertama kali syuting Terus abis itu Kemudian syuting sama Istrinya Mangari Jadi adik kakak Mirip ga sih? Emang mirip? Mirip 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 Mangari juga Di ikut Wah namanya Gini loh konsepnya Kadang-kadang orang bilang Kalau jodoh itu kadang-kadang mirip Apa mukanya mirip kan? Kalau ketemu tiap hari juga Saya tumbuh mulutnya orang yang bicara begitu Kenapa? Berarti dia mau menikah dengan orang yang muka kayak saya Hahaha 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 Salah Salah Bangun 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 Saya beli Saya punya muka lagi Gini aku ga mirip saya Saya kenal Kadang-kadang Jangan mirip saya Makanya itu Bagian tubuh Favoritnya Kak Indah Pungg Punggung Sumpah Muka 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 Dari belakang Dari belakang seksi gitu ya Dia suka dari belakang Bagian belakang Dari belakang itu Bagian belakang Tapi dari belakang itu mirip sih Mirip siapa? Mirip Dul Jelani Dari belakang mana? Dari belakang mana? Seksi Seksi Langsung seksi Gak gitu juga Ya kan Rambutnya sama Rambut sama Kulit beda sih Kulit sedikit Bukan rasis Bukan rasis Seorang bilang bener sama Dul Minta-minta saya hitam Baru saya apa? Kalau anda hitam Saya apa bos? Abu-abu dikit lah Abu-abu dikit Kalau Katanya orang Saya ini hitam-hitam jam 8 malam Dia ini Tengah malam ya Jam 8 malam Ini kita syuting jam 8 ya Bang Itu tetap gelap sama dengan tengah malam Ya sama aja dong Jam 8 malam di luar negeri kali Oh iya masih terang Bang dikit ya Sehingga sejak Siada Kalau saya ini Gelap-gelapnya 10 bulan di langit lah Oh itu memang tanggal 1 Muharra Belum terang dong Eh? Tidak gelap 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 Tapi itu awalnya dari mana Pertama di tawari Main-main film itu Dari apa dulu? Dulu tuh waktu pertama kali Jujur bukan langsung film Jadi awalnya tuh iklan dulu Aku ada Aku lupa tepatnya kayak gimana Tapi Dulu tuh aku punya tetangga Kenal sama artis cilik Namanya Dia Imut Tau tau Dia masih hits banget Dengan sinetronnya itu kan Nah dia juga punya PH Waktu umur segitu tuh Tahun 2008 Dia punya PH Dia Imut Dan keluarganya tuh punya Umur apa dia punya PH? Oh dia keluarganya ya Keluarganya dan dilanya Dikolong sama keluarganya Tapi pasti otaknya kan dari dia aja Iya bener Dia tuh ulang tahun 4 tahun sekali tuh Oh iya bener Oh kabisat? Iya Februari Dia lahir tanggal 29 Februari 29 Februari Oh 29 Februari Iya terus abis itu Aku kayak diajak sama tetangga aku itu Ke PH nya dia Imut Nah dari situ Kenal sama agensi-agensi lah Ketemu sama link-link management Terus rajin ikut casting Karena emang Itu umur 8 tahun ya? Sekitar 7 tahun, 8 tahun Justru Tahun berapa? 5 tahun, 4 tahun gitu 5 tahun, 4 tahun Jadi masih sekolah juga Jadi kadang SMA Kok sekolah umur 5 tahun, sekolah apa? Sekolah alam? TKB dong TKB 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 TKA, TKB Nol besar, nol kecil di kita Nol besar, nol kecil TKB TKB Nol besar, nol kecil baru satu TKB Besar apa nol kecil? Nol kecil Nol besar dulu dong Nol kecil Nol kecil Nol kecil dulu baru besar Iya nol kecil 4 tahun Nol besar 5 tahun Kelas 1 6 tahun Tapi sekarang minimum 7 tahun Saya dulu TK cuma 6 bulan soalnya Kenapa? Pukul guru Hah? TK sudah tau pukul guru Tapi ini kalian percaya apa tidak? Apa? Saya TK dulu tawuran sama anak SD Astagfirullahaladzim TK Eh tapi Nanti tampilin disini ya Kita lihat muka Bang Ari dari masa ke masa Tisha belum punya fotonya? Belum Saya kirim nanti ya Boleh boleh Waktu Bang Ari lahir mukanya mirip Pak Prabu Sumpah ada fotonya Di mi apa? Ya masih ada di keliru Nanti saya tunjukkan disini Pas besar sedikit Pak Luhut Beda-beda Sampai jadi begini nih Enggak berarti emang politikus banget dari kecil ya? Dia punya otak gitu Tapi emang kan saya punya foto abang dari kecil Orang saya imut begitu Ulang tahun Ada ulang tahun Satu tahun Gini loh Apa yang semua pengen lihat deh sumpah Orang saya masih imut-imut Ada Astagfirullahaladzimut Lucu banget Eh 5 tahun 5 tahun 5 tahun Iklan pertama Iya casting-casting Terus izin-izin lah Biasa sama sekolahan gitu Tapi alhamdulillah waktu Pas TK tuh Sekolahnya sangat-sangat terbuka banget gitu Kalau Nih anak tuh punya Punya jalan lain selain sekolah gitu Kan Sekolahnya terbuka begitu? Sekolahnya terbuka banget Buka? Tiba-tiba terbuka Tiba-tiba 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 Sekolahnya tuh baik banget Baik Baik banget Men-support Men-support Sekali Jadi kayak Aku casting juga masih ada Keringanan lah Untuk tidak masuk gitu Mama sama Papa support juga tapi Support juga Walaupun akhirnya banyak susulan Kan harus tidak masuk pasti banyak Catatan yang harus disusul juga Masih Kok tidak usah bicara susulan sama kita Saya ini juga dulu Masuk tiap hari tetap susulan juga Susulan juga Susulan Susulan tuh kalo kita nilai tidak cukup Tugas tidak betul Ujian susulan Eh kok tidak pernah susulan? Tidak pernah Tidak pernah susulan Dan tidak ada juga Ada juga Misalnya nilai nggak bagus Atau misalnya kita nggak bisa ikut hari itu kan Disusul Saya opsi yang pertama tadi itu Kita nganggur semua sih waktu itu Kebetulan di sekolah saya Misalnya kita tidak bisa susulan juga Remet Nah itu remet Oh remet Oh remet Medial Ada itu kalo nilai nggak bagus Betul Ada ujian susulan itu kalo Waktu itu pake sistem yang kalo nggak lulus Nggak lulus SMP nih Ujian nasional Tidak lulus Ada ujian susulannya Tapi saya tidak berbohong deh Saya tidak pernah Susulan selama sekolah Wih so pintar Saya dulu dari kelas 1 sampe kelas 5 Juara 1 terus Kelas 6 Juara berapa? 5 Jauh ya Bagus dong 5 Ya tapi jauh ya Sudah ada foto rai Sudah ada foto rai Sudah ada foto rai Kasih kalah saya Baru kelas 6 sudah senakal itu berarti Ya Kadang-kadang terlihat ada ranking tuh Terus Tisa Mulai lah dari situ Tapi suka tidak Waktu itu? Kebetulan karena emang suka Terus kayak Tidak ada paksaan Dan aku emang bener-bener suka Nonton film gitu Nonton sinetron yang di rumah tuh Dulu Yang suka tayang ulang tuh Di RCTI itu Si Dul anak sekolahan Ya kan? Ya Ya Itu yang bikin kau pilih Dul Dul Bisa jadi Gak juga sih Jadi di mata kamu sekarang Dul Jaylan itu Rano Karno Iya Eh Rano Karno Untungnya tapi Dul yang kau incer Kalo Mandra kok agak susah Agak susah Zaman sekarang Saya tidak pernah ketemu dua orang Namanya Mandra tuh Sombol amat Iya Sombol amat Iya Suka nonton itu Akhirnya jadi kepengen Bisa masuk film Tapi kan Gak punya link sama sekali kan? Orang tua gak ada arak kesana Terus keluarga juga gak ada arak kesana Tapi akhirnya alhamdulillah Mujizatnya itu dari tetangga Tapi dulu katanya juga Kakamu yang ini kan? Yang maksudnya yang Semangat Ikut-ikut juga tuh Iya Kalau ada casting-casting Atau sanggar gitu Dulu kan Iya dulu kalita Cuman aku Kurang terlalu suka teori Karena kan Ada teknik-teknik acting gitu Nah aku tuh gak masuk Malah Kayak bosenan gitu Jadi langsung Langsung coba Langsung mulai Nanya-nanya sih Lebih ke belajar-belajar Apa bang? Casting pertama yang kau ikuti Casting pertama Film? Iklan Casting iklan yang kau ikuti Casting iklan Dulu tuh Casting iklan inget banget Langsung disuruh Di Kemang bukan? Kok tau? Dekat CFC Hah? Bisa-bisa Bangka, jalan Bangka ada California Fried Chicken Jalan Bangka tuh Banyak-banyak Banyak casting disitu Ada salah satu tempat casting itu Itu tempat casting banget itu Legend tuh legend Sama di penurunannya Kemang Yang dari Antasari Yang turun ke AFC Itu banyak banget Itu juga ada tempat casting juga Tau ya Anto ya Jalan-jalan Bukan saya tau Nona Nona juga kan Itu yang ikut casting iklan Bangka berarti nganterin Nona dari umur Nona 15 tahun gitu Hah? Iya dia udah taruh ilmunya kan dari kecil Eh kalo saya dari umur dia 14-15 udah ngantain Grooming namanya Grooming Itu namanya grooming Jangan Jangan Setelah pacar kan cerita Gitu Aku suka casting Gitu sayang Jangan-jangan dulu Bapak Asu ya Bapak Asu ya Bapak Asu Atau gak itu nyaminin saya Iya Ini tukang kebun Gitu gana Iya Iya Eh Kau punya villa Itu ada yang tanyakan Iya Kenapa sih Konseba Kenapa pake topi kubluk gitu Ini gak baru habis sholat maghrib tadi Masya Allah Ini kan ceritanya pegunungan Tidak Tidak sih Tidak Tisya mau minum apa? Air putih aja Air putih Tidak usah Tidak usah Tapi kalo aku mau Air putih satu bagus sih Nih Sudah siap ya Oh maaf ya Tisya kita Sudah ada ini aja Terima kasih Tapi kita terakhir di syuting kapan ya Kak Mamatnya? Kita terakhir syuting bareng Iya Setengah hati Tapi jujur aku banyak banget loh film sama Kak Mamat Setengah hati? Gak tau ketemuin terus Udah apa? Kayak diketemukan terus sama Mamat Al-Fatiri Apa? Kok punya kopi itu? Tidak jadi karena dia sudah bilang begitu Terus lanjut 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 Kok tidak sabar membahas ini ya Tidak sabar Minum 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 Film pertama kali apa? Laundry Mart Laundry Show Laundry Show Laundry Mart ya Jadi kayak toko Kedua Setengah hati Tidak dong Star Syndrome dulu harus setengah hati Oh Star Syndrome Setengah hati Setengah hati Setengah hati Keempat Agak lain Agak lain Agak lain iya Empat film loh Itu luar biasa Kita bisa dibilang dynamic duo loh Kita bikin grup aja gimana? Kocak Gak kocak Tapi gak pernah kayak satu scene gitu ya? Ya Laundry Cucuk Kalian gabung Mamat Isah Mati Masak bisa juga masak Timat Kan bisa masak Timat 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 bisa Samat bisa Samat bisa Yang penting jangan salah ya Jangan jangan salah Shipper ya Iya mati Gak bisa disatuin udah Gak bisa Baru dari satu Tak Abis Iya Empat film Kenaltysnya juga Apa Kenaltysnya 2000 berapa? 16 kayaknya Dulu Pertama kali itu aku jadi bintang tamu acara Ya WIT Lah Aku sudah kenal kau duluan kalo begitu Iya kita pertama kali WIT Bukan kita pertama kali itu Bumi Bumi itu bulat 2016 2018 2016 18 WIT duluan berarti WIT 2017 Gak 2016 Oh iya Bumi itu bulat tuh 2016 Umur berapa sih Tis kamu? Hah? Maksudnya umur berapa sih udah lupaan Lupaan gitu Hehehe Iya Bumi itu bulat tahun berapa? Pokoknya itu lah ya 16 16 16 16 Lohonri 2000 berapa? 2018 Enggak Ah tau ah 2018 Kok terlalu ingin kenaltysa duluan? Tidak 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 susunya orang tanya Kok ambil Kok kenaltysa duluan? Ambil Tidak Hehehe Ini senyumnya Eh senyumnya 2018 Lohonri Bukan 2017 ya? Kita WIT Dari beberapa? 2018 Iya 2018 Sebenarnya bikin kita lupa-lupa waktu ini karena ada covid Betul Tapi Kayak skip gitu loh Tidak WIT 2018 Kenapa saya ingat? Karena itu adalah Liga Dangdut Indonesia Sang MC sama WIT juga sekalian itu Sesam Maria Jenakat Kalaupun bukan 2018 berarti 2017 akhir Iya November-November 2017 Awal tahun Januari 2018 saya ingat Iya 2017 akhir itu kita foto-foto Betul Kita bikin pilotnya Itulah pertama kali ketemu Tisa Di Laundry Show Jadi tiur waktu itu ya Jadi tiur Tapi Kok kan sudah berbacam-bacam karakter ya di film ya Tis Lumayan Ada total berapa film sih? 20 ada? Lebih lah Pak Lebih Gak pernah ngitung sih Maksudnya bukan jadi patokan Oh nih gue udah berapa gitu Enggak Tapi lebih sih Iya Dari kecil dari umur 10 tahun Sampai sekarang udah 22 Karakter yang paling susah kalau mainkan Tiur Laundry Show Kocak sekali Laundry Show Kenapa? Karena ada tekanan Salah satunya adalah film komedi pertama Sisanya ya itu teknisnya sih Agak susah Kita sama komedian loh Saya Marshal Widianto Indra Jegel Fajar Nugra David Saragi Bo Bo Ya mereka kan Lid Lid Semua komedian deh Dengan tujuan lucu Tisa datang Tisa yang paling lucu Harga diri kaya komedian itu Kayak Oke Ya itu susah sih Karena aku Tidak punya bayangan kan Belum pernah syuting komedi sebelumnya Jadi udah Yang aku harapkan Hanya para Susah lah Susah lah bang Susah lah bang Lebih susah dari main Susahan komedi daripada drama Lebih susah daripada main bilyar Langsung jelas Jangan mainnya di jeda Kalau Pertanyaannya template gitu Pengen banget sih main jadi peran ini Peran apa ya Peran syuting tapi naik gunung Wih Susah kan tuh Menurutku Susah aja sih Tapi naik gunungnya kaya Misalnya film 5 cm Waduh Sulit sih Tapi kalau ada tawaran begitu Emang kamu mau? Mau Coba Jadulurnya explore ya? Iya Jadulurnya explore kan Jadi selain kita harus Jaga fisik Jaga konsens Bisa sih Bisa bikin-bikin premise Bisa di gunung Sameru begitu Sameru? Jangan ikut Aan Tapi ini udah Mendalami sini gunung banget Iya Ini gudung atau lebih ke susah? Hahaha Ini susah sih Tis Gak ada gunung begini ya Gunung kalo orang pake seng ya Makin dingin dong jadinya Seberolah Zing gak ikut-ikutan Iya makin dingin Maksudnya kan suhunya dingin Kena seng makin dingin dong Tapi dulu saya punya rumah begini Tis Oh iya Dinding-dinding yang Yang papa itu tapi yang seng tidak Kalau dulu rumah-rumah kami itu begini Rumah-rumah di timur itu rata-rata begini Jaman waktu itu ya Sekarang udah Masih ada Masih ada juga beberapa Masih ada Setengah itu beton semen kayak begini Setengah Atasnya itu Kayu-kayu kayak begini Tapi aku punya impian gitu loh Maksudnya punya rumah yang Pake apa sih kayu ini Memimpikan hidup susah loh Maksudnya Memimpikan hidup Ini anak-anak Seusia kamu ya Tis Gak 22 tahun itu Membayangkan kayak Aku besok 10 tahun Jadi Pemain film Dia pengen punya rumah bikin Rumah papa Memang suka ketukar kehidupannya Memang suka ketukar kehidupannya Belum dijelaskan Tau yang itu gak sih Bang yang kayu yang bikin dingin rumah tuh Oh Yang kalo nginjek Eh Itu Kalo di Eropa Kau bikin rumah kayu itu Saya mau bilang Tapi Tetap Gak tega Saya mau bilang tadi gak tega Tutup Bang Ari bilang Saya bilang Kau itu maksudnya Kayu jati apa sih namanya gitu Kayu ulin Kayak pendopo Pendopo kayak di rumah Minangkamba Itu kalo bikinnya di tempat-tempat dingin Ya akan tetap dingin Rumah panggung ya Berarti ya Harus naik pake tangga Dipotor aja Di kampung saya tuh banyak rumah panggung gitu Rumah panggung terus ada light Ada MC Ada MC Ada MC Terlalu mendalami Terlalu mendalami rumah panggung Kayaknya jadi saya dong Iya terlalu Bikin rumah panggung yuk Anda terlalu entertain mas Bikin rumah panggung Mas terlalu entertain gitu Ada MC Setiap hari dong itu bata MC nya Kita sanggup Setiap hari tuh Sampai panggung dirumahnya meninggal tuh Gitu sanggup Iya maksudnya Kalau kayak begitu Agak menyesel ya Bikin rumah panggung Baru bangun tidur Baru bangun tidur Kita sambut Pak Amir kalo bangun Akan bersemangat Semua ragu Jani Sampai malam tidur lagi Besok panggung like TV jalan Kita sambut Masa begitu terus Ya impiannya Dapat tidur Ya cukup untuk malam hari ini Sampai berjumpa besok Semprot obatnya dijanguk Set Tidur Tiba-tiba ada hondeng nutup Ada hondeng nutup Kelambu Makanya jangan bikin rumah panggung Iya Kok bisa cita-cita gitu Karena apa Apa Cita-cita punya rumah gitu Karena liat-liat atau Memang karena Suka liburan atau Suka alam atau Simple aja gitu Karena Kok suka alam Suka alam Mbak Dukun emang enak Mbak Dukun emang enak Mbak Dukun Harus kesana Tidak boleh tidak kesini Ini apa bangun Pisang Pake sambal Mola ya Mola itu lebih ke parabola Mola itu pake bola Ini apa Pisang Ini kayak Pisang ternate Bismillah Kok pisang ternate Pake sambal nomor enak Pisang ini ada dimana Tuhun hambar Nah gitu tuh Itu kayak pisang kepok Tapi belum terlalu Matang Diiris tipis-tipis Nah mereknya apa bang Gak ada merek Ini goreng sendiri Emang goreng sendiri Emang goreng sendiri Emang goreng sendiri Enak banget Enak banget Emang Pake sambal Gitu tuh Sederhana begini aja Makanannya Yang penting Kebersamaan Kebersamaan Ini enak sekali ini Sore-sore Makan pisang goreng Sambal Sama sayur bayang Heih Heih Gini Hati Gini Enggak enrik Gini Saya sekarang kayaknya Harus gaus pake ini deh Coba jokes lagi Coba sedih Bopee aja ga membayangkan bang Makan sayur bayang pake pisang Aduh Aduh Kenapa ga pake tempe gitu Enak kan? Enak Gue suka makanan-makanan timur atau eksplor juga di makanan-makanan? Aku tuh suka makanan yang gratis Ah di timur banyak tuh Apapun makanannya kalo dikasih orang, aku makan Iya emang doyan-makan Tapi juga orang timur suka makanan gratis Cuma nyomot-nyomot aja ya kan? Punya orang juga nyomot aja Punya orang Iya Orang tanam pisang nih Entah lewat gue, berbuat nih Udah akhir-akhir pas dari orang gitu Astaga rumah lazim Kenapa ke situ Dia sekarang sudah menjaga diri Karena dia akan menikah bulan Februari atau Maret Tidak, Bang Ah, Bang Ari, kok bisa? Masanya kok susah, kok tidak pastikan Februari atau Maret Setiap kita bilang antara Februari atau Maret Kenapa bulan ini muncul dari barat? Saya tanya kalian, saya dari kemarin bilang Antara bulan Februari atau Maret dia protes Kalau April Sementara dari dia sendiri dia tidak tegaskan Februari atau Maret Nah karena belum tahu tidak ada apa-apa Ya maksudnya kalau kau sudah pastikan saya jadi gampang kan Oh dia akan menikah Maret Gampang saya yang repot nih Klarifikasi kemana-mana kalau orang tanya Februari atau Maret dari mana? Kok mau menikah tidak saya tanya? Mau atau tidak? Semua orang mau Ya sudah apa masalahnya sih? Bulan deh masalah Dari dulu kan bilangnya mau nikah Kau kapan sama Dul? Hah? Kapan sama Dul? Rahsia Biar tidak terjadi Ain Tidak terjadi Ain Jadi rahsialah tiba-tiba nikah gitu Bagus Saya kan begitu juga Iya bener Tiba-tiba nikah Tiba-tiba nikah makanya saya datang pakai baju futsal Itu lagi sayang Saya baru lihat kau pakai baju nasi daria ini Nasi daria? Kayak apa? Eh saya ada cerita ya Kenapa? Jadi dulu tahun-tahun 2010 atau 2009 Kita masih kuliah di Malang dulu Terus kami itu jaga rumahnya bosnya kami Karena kita tidak pulang lebaran Bosnya kami mau pergi pulang lebaran ke kampungnya Kita jaga rumahnya Dia taruh isi kulkas apa Makanan-makanan kan Kami jagalah rumahnya dia itu Saya dia yang saya punya teman orang Ternate Kampungnya orang Ternate Kampungnya orang Ternate Pas hari lebaran Kita bangun mau sholat id kan Cuma agak terlambat Mandi cepat-cepat saya pakai baju kuku Baru saja langsung jalan Kita jalan pakai motor Kalau mau cari tempat sholat id Baru karena kita buru-buru Saya pakai baju kuku ini cepat-cepat pakai sarung Dia sudah pakai baju Manchester United Mira Manchester United Mira Kita cari Masjid sudah selesai sholat semua Kemudian selesai sholat ke lapangan selesai sholat Kita sudah coba beberapa tempat Tempat sudah selesai Pas kami punya jalan pulang Jalan pulang Tiba-tiba ada yang baru masuk-masuk ini Baru masuk sholat ini Disini baru mulai Parkir motor cepat-cepat kasih mati baru kita lari masuk ke dalam lapangan itu Parkir motor Tetap Pas kami mau Allahu Akbar ini baru kita perhatikan Semua Jalanan ngatu Baju hitam semua Hitam semua Cadar semua di belakang Mungkin aliran tertentu ya Itu tempat sholatnya mereka Tapi kan ini namanya sholat jadi tidak mungkin mereka usir kita kan Jadi sholat semua itu seragam hitam semua Kecualnya banyak Ada setan merah lagi Ada setan merah Ada setan merah Ada setan merah Saya masih umur saya pakai baju koko putih Tulebaran disitu Kita sholat kalau saya lihat Habis sholat kita langsung pakir sudah ini Saya tidak bisa bayangkan perasaannya jemaah-jemaah yang ada disitu kan Mereka itu seragamnya Sama lo hitam baru ada merah Jadi persepura Hitam merah Hitam merah Setan merah Masih ingat gue punya baju merah Masih dari ya Tapi Kalau Tisa juga kan cagok di musik Itu sebenarnya Kepengenan dari dulu Atau tiba-tiba kaya rasa Oh saya bisa nih nyanyi Atau bagaimana tiba-tiba iya Gak tau bakal dari kecil atau apa Tapi emang dari dulu Suka main gitar Lagu? Lagu-lagunya? Lagu-lagunya Pertama kali lagu Beatles dulu Sabar Sabar Maksudnya itu kalau orang pelan-pelan aja Kalau belajar ya Sabar Kaget Saya kaget 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 Sabar Maksudnya itu lagu Masih kecil lagu dulu sering-sering main-main juga Lagu apa Lagu apa itu maksudnya Jangan terlalu cepat-cepat di Beatles Beatles kan disini ya Jangan terlalu cepat-cepat di Beatles Benar Beatles Minimal lu mama bolo-bolo Atau cuci-ci-ci-ci-ci Atau kalau mau lawas-lawas Atau apa? Deloitte lah Pandbers Indonesia Kalau tiba-tiba kaget ke Tiba-tiba Wih yang kuncinya Waduh Tapi kan Beatles ada yang Bukan menginginkan Beatles Tapi Beatles itu yang basic kan Hei Jude Hei Jude Hei Jude Dan maksudnya gini loh Jangan yang bahasa Inggris Bahasa Inggris langsung Yaudah Iwan Fals Wah Itu masuk akal Masuk akal Masuk akal ya Kok anda lah Maksudnya itu Itu pelajari kunci gitarnya aja susah Ini bahasa Inggris lagi Makanya sudah bisa bahasa Inggris Benda kita kecil bos Kok dari kecil bisa bahasa Inggris? Lumayan Kok dari kecil sudah SMP Kok SMP Kan dari TK ini sudah diajarkan bahasa Inggris Kan dari TK ini sudah diajarkan bahasa Inggris Kita sudah di bahasa Kita sudah lancar bahasa Indonesia Masa main-main Baru ada pelajaran ini yang baru nih Jadi kayak Aduh malas ah Kita sudah terlanjur lancar bahasa Indonesia Kalau disini dari TK Disana karena sanggeng gak kurangan Jadi guru pilih Amin nih saya ajar SMP SMP Bahasa Inggris itu SMP SMP Sampai sekarang sudah beda ya Sekarang sudah ada SD juga sudah ada guru Saya dulu Sampai lulus SMA tidak pernah SML komputer Kok sempat ada pelajaran komputer Saya materi stand up tuh Saya SMP ada pelajaran komputer Tapi tidak ada komputernya Jadi kapal Tapi menurut aku Boleh ngeliat Bang Mawet sama Bang Ari Langsung ngajak bang bahasa Inggris Karena Chris Brown Chris Brown Iya Kan tampilannya Persis banget Saya Chris Brown Saya Chris Brown Kenny West Kenny West Coba suami-suami nya Kylie Jenner Chris Kim Kardashian kan Mirip tuh Bross Black Lives Matter Black Lives Matter Astaga Tapi Saya kemarin kan main The Big Four tuh Iya The Big Four The Big Four Terus kan ada adegan Kepalanya saya diinjak kan Astagfirullahaladzim Iya Serius Oh fighting Terus kepalanya saya diinjak gitu Di tanah Terus ada ini apa Orang-orang Black People America Dia tulis komentar gitu Apa Pokoknya bahasa Inggris lah ya Terus Terus Why you people always make Black people in movie Maksudnya disakiti gitu Diinjak Saya pas baca itu Saya diakui sebagai Black people Salah ini anda ragu-ragu Anda pernah diakui sebagai Black people American Saya diakui white people Waduh Saya bukan Black people Kita kan Black people Tapi Indonesia Timur kan Ini internasional Yang mengakui saya sebagai Black people Saya sudah boleh bilang N-words loh Saya bagian dari mereka N-words Jadi kalau ada orang kina bisa Black Lives Matter ya Iya saya bisa bilang N-word 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 Iya bener Maksudnya bener kata aku tadi Langsung tuh Langsung ya Maksudnya mereka cinta sama kita ya Saya masih belum yakin sih Kalau itu sih Kok kemarin keluarnya gitu Kalau saya tidak salah Kok ke Tanzania ya Tidak 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 Maksudnya di Afrika Pak Saya kayak Lebih kayak Kenari Island Kenari Island Paduatung Tapi kenapa kalau bilang Bang Mamed nyari senjata itu kenapa sih? Gara-gara kakak kamu Abdur Arshad bodoh gitu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pergi jalan-jalan aja Gak ada senjata-senjata ya Tis Kamu juga sih Dengar-dengar dari PWK fitnahnya pemabuk ya Aduh ya Sudah mulai berani ini anak Pemabuk fitnah-fitnah Bukan emang iya Sekarang begini Mak Pemabuk itu fitnah apa bukan? Bukan bang Bukan fitnah kan? Berarti Kok mengakui berarti Berarti Maksudnya fitnah 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 bang Fitnah 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 Soalnya waktu aku masih syuting Dia kayak Manggil aku kayak Tisya Kita sempat-sempat aja ya Tisya Ayo Ayo Pokoknya Yang penting sudah tau Mulut itu Orang-orang itu digerakkan Digerakkan Saya tanya kok tadi Pemabuk itu Itu sih Fitnah atau bukan? Maksudnya Saya bukan pemabuk Tapi Tidak ada Bukan ini 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 Semua yang kriminal aja Kalau bukan AB Mabuk Kemana? Pemabuk Mabuk cinta Hehehe Aku belain dengan bang Mabuk ilmu Perduku Perduk Kita butuhlah seperti itu Untuk 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 Dilihat seperti Chris Bourne Chris Bourne Chris Bourne Chris Bourne Kau bilang tadi Chris Bourne Oh iya kan Chris baru lahir waktu itu Nah Tisya itu suka Sama dulu Kalau wis jokes itu Dia terlalu sakit pertanyaan siapa? tersangkut apa ya? tersangkut bersyukur bagai aku merasa banget sama aku ya soalnya nanya-nanya mulu ini kan syuting ya Tisha? maksudnya syuting ya abis ini langsung tidak berinti-berinti kisah kalian ini ya astagfirullahaladzim maksudnya kisah kalian dalam film iya iya salah satunya itu kan apa? setengah hati setengah hati? 25 januari kayaknya abis itu agak lain agak lain 1 februari saya main di agak lain setengah hati apa pedulis? kita kan gak disatusin kan di agak lain universe kita ini kayaknya gak jauh-jauh kenapa aku main sama stand up mulu ya? semenjak laundry gak? atau aku jadi stand up aja kali ya semenjak laundry udah stand up setengah hati setengah hati setengah hati bener kocak banget sih Tisha gak sangka loh sering-sering sama stand up komedian jadi kocak jadular kan tapi karena itu gak? karena karakter teori itu gak? bisa jadi bisa jadi sih kamu mungkin belajar style komedi itu pendekatannya kayak gimana mungkin dari salah satunya dari situ ya? mungkin karena aku gak terlalu takut jelek untuk diapapain istilahnya gitu dalam karakter kan ada beberapa aktis itu ada beberapa yang kayak misalnya gak harus terlihat nantik terus gitu ya sometimes kan drama tuh identik dengan beauty beauty apa sih lo? sampai ada yang nangisnya diatur beauty and the beast? ha? enggak beauty shot nah beauty shot kalau pemain ini kan ternyata main di mimik atau main di gestur nah itu ada beberapa pemain itu yang kurang berani aja sih gitu dan apapun mau diapain pun yang penting cering oh bahkan di drama pun tuh ada loh yang nangisnya itu gak mau keliatan jelek ada juga ada yang kayak nangis itu tapi terlacat yang gak mau yang lewek nangis gitu bahkan ada pemain itu yang tau angle yang bagus dia itu dimana sampe kayak misalnya kebutuhan D.O.P nya itu di kiri tapi dia mau tetep kekeh di kanan supaya mukanya dia itu bagus estetik di kamera ya gak sih bang? iya saya dulu sempat seperti itu sempat saya merasa bahwa apa? sempat merasa apa bang? saya tuh tidak mau keliatan jelek di kamera saya sempat oh iya? sempat sempat saya kayak tidak mau keliatan jelek di kamera berarti bang Ari tau angle bang Ari dimana dong? tau saya betul tadi di belakang oh godis udah istrinya aja bilang begitu apa kita mau bilang apalagi? istrinya aja bilang begitu kalau shot shot ya Ari kamu berjalan ke arah sana ya dari sini ya terus ikut dari belakang iya biasanya kan abis close up kan dari belakang gak? nah dia gak ada close up belakang langsung ini next shot enggak udah kok cukup gitu gitu doang ngomong-ngomongin juga gini ya iya ngomong gitu nah terus kalau film-film sekarang lebih tertarik karena dengan standar komedian banyak terus dari yang London dan lain tuh lebih sekarang lebih kayak aku jatuh cinta nih sama film-film komedi gitu pengen main terus di film-film komedi gitu gak? bisa dibilang kayak gitu emang sekarang lagi mendekatkan diri dengan genre-genre macem-macem tapi kecuali horror kakain hitungannya gak horror ya? abis kakain lagi belum mau ngambil horror lagi kenapa? karena super-super menguras tenaga emosi mental banget sih di horror kemarin gitu pas di kakain jadi kayaknya aku rasa harus butuh waktu lagi untuk bisa mulai horror lagi ya Bang Ari waktu direct kemarin katanya perlu rilis lagi kan? ngurus orang-orang ini pusing dan jumlahnya 30an jumlahnya orang timur kumpur 4-5 orang aja itu kita sudah pusing banyak sekali banyak pusing kalau dua masih aman ya? masih aman pastanya so far baru ini otaknya kayak mamat abdur aduh justru kita yang paling santai loh tapi emang bener sih ngobrol sama kak mama tuh capek capek? iya kita ngobrol berdua cium anggap pun tidak ada kok bayangan disitu saya ada pun bayangan gak 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 urcanda-bercanda kak mama tuh baik banget orangnya oh saya percaya sih jantan langsung minum kopi berdua cium berdua cium berdua cium berdua cium berdua cium setuju gak? kalau diantara komik-komik dan bahkan artis-artis timur mamat yang paling ganteng setuju gak? yang paling ganteng yang paling manis kalo liat ya ganteng itu kalo liat ya lesung pipitnya tuh itu masih mamat operasi di korea kan? berdua cium berdua cium orang itu kalo liat mamat secara detail kalian kan liat kayak anjing nih enak ganteng banget karismatik ganteng sekarang saya mau kumpul DOP saya mau bilang kalo suit saya kanan saya ntar siapa nih? tidak kiri-kiri kok kiri yang ganteng? tidak ada kanan 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 suit dari kiri suit dari kiri? tapi kok menulis ke kanan oh gitu bahwa mamat tuh matanya tuh matanya tuh yang punya sesuatu eh ada kok putai mata tuh kok sebersih iya maksudnya ada ada makasih atis ya tapi kok tuh karismatik sumpah berantin sekali coba mamat diem deh coba hahaha manusia doain disuruh saya diam dikata banget tuh apa kalo dia senyum itu? iya melele melele coba mamat diem deh jangan ngomong melele kalo dia senyum senyum dulu adik hahaha manusia doain dia suruh saya diam tidak paham dong Liza kau pernah ke indonesia timur aja? belum lama sekali dari dulu gak pernah dia ngajak aku ke sana duka saya dulu ajak ke fak fak gak mau ih ngajak ngajak tiba-tiba ngajak ngajak saya tau kok ganteng tapi tidak segera lu hahaha saya tau kok ganteng tiba-tiba 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 kanji hahaha 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 iya bener ya bener dia ajak fak fak sama kakak aku juga waktu itu tapi belum ada yang ngajak serius sih oh jadi kamu anggap itu gak serius ajakan itu belum ada yang serius dia bilang kan ajak ke indonesia timur belum ada yang serius iya cape nih ngelurusnya nih iya kok cape ngelurusnya maka ajakannya gak serius kamu anggap ajakan ke indonesia timur kan iyaa gak serius kalau mungkin malam waktu itu bercanda doang yuk main-main ke kampung kita gitu iya bercanda aja soalnya iya bercanda aja kita biasanya kalau ngajak itu serius dapan-dapan kalau kamu mau main ke wakatobi juga nanti ikut kita ajak iya dong iya mas tapi kita itu biasanya pengkampungnya lebaran saja kalau kamu mau ke barang sana boleh ya kan sibuk di Jakarta kan tapi gue belum pernah sama sekali kayak ke indonesia timur paling jauh apa Makassar ya berarti ya makassar pernah oh paling jauh itu ya itu hata tengahnya indonesia timur orang karaya bareng di Kalimantan oh iya ke lamongan-lamongan begitu itu bukan mas itu bukan jawa itu hah itu pulau jawa Ali Akbar Ali Akbar pernah ngomongan ya makanya dia tidak dianggap di timur kan kalau yang kamu pernah dengar tempat di indonesia timur dan kamu merasa kayak pengen deh saat-saat kesitu ternate sih kamu pengen di ternate kenapa? aku gak tau ya pernah sempet ngeliat di google pemandangannya bagus aja aku suka laut soalnya nah park park juga laut wakatobi laut wakatobi laut gak tau ya kadang di google kan diliatinnya yang indah-indah aja kan iya iya kita itu memang tinggal di laut semua tidak ada darat tidak ada darat kita ketik tamu itu assalamualaikum minta garam dong ambil aja katanya air lain banget enak dong enak dong enak dong berarti kamu pengen ke ternate ternate sih tapi gak menutup kamu keren eksplor tempat lain ternate juga bagus disana terlalu banyak benteng-benteng takeshi ada juga ada takeshi ada Malyaro ada itu ada di sana benteng apa ini kok benteng-benteng peninggalan sejarah benteng sejarah banyak benteng kayak Belanda kan dulu jajah kita terus mereka punya benteng nah benteng itu ketika mereka pergi masih ada bangunannya gitu oh ya tuh berjajar tuh biasanya tuh nah kalo kayak di kampungmu di Jogja itu kayak apa namanya bukan 0KM situ kan ada benteng tuh oh tau 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 nah disana tuh biasanya berjajar tuh benteng tuh benteng kuda peluncur masih tapi ada referensi gak? apa? rekomendasi untuk kesana kesana Sumba menarik oh Sumba itu timur itu Indonesia timur dong kan entet deh belum aku belum ke situ padahal itu kan hits banget kan betul untuk di kunjungi atau Raja Ampat Raja Ampat it's the best atau Maka Tobi kalo Banda Neira itu Banda Neira bagus Banda Neira bagus Banda Neira keren Pulau Komodo Pulau Komodo bagus Labuan Bajo nah Labuan Bajo itu bagus juga Labuan Bajo belum? belum berarti timur paling jauh betul-betul Makassar ya iya jatohnya seperti itu Menado belum pernah belum K-Island sekarang lagi ramit mas sebut semua aja kita pelajar geografi nih kayak kan bagus iya ini dia disaat kita syuting malam hari ini kekasihnya dia sedang berada di Halmahera dul iya dul lagi di Halmahera lagi di Halmahera ga pernah ada undangan-undangan nyanyi di Indonesia Timur gitu? belum oh belum ada ya film Indonesia Timur belum pernah belum pernah oh pernah tapi yuk syuting di Jakarta eh belum pernah deng belum pernah sama sekali kalo ada karakter Indonesia Timur tapi kalo misalnya mau belajar dialek atau logat belajar dalam-dalam karena beda-beda tuh maksudnya di Indonesia Timur kan iya logatnya beda-beda film kadang-kadang suka kurang detail sama itu paling aku hubungi Bang Ari sama Bang Mamed bisa jangan hubungi Abdul parah kenapa? logatnya sendiri dia tidak tahu logatnya sendiri tidak tahu jadi dia mengajar logatnya kamu dia kayak dimana dia lupa gitu kamu percaya ga? ada serangga namanya Donek engga iya kan? serangga itu lala dia bilang di kampung dia serangga itu disebut Donek ada serangga namanya Donek kita sudah tidak percaya dan masuk Masuk what? Donek datang Donek datang Donek datang Astagfirullah gisah sini gisah sini gisah sini gisah sini ini apa nih konsep ini? ini tetangga tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu tak ada yang lebih arit dari hujan bulan Juni dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu anji, kok bisa membaca? hehehe hehehe gila 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 kok bisa membaca? hehehe salut 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 wiii oke tapi dia berjumpa disini saya kira disini anji, gue juga tau tulisan-tulisannya sapardi coklatmu kok bisa lu hahaha ini selanjutnya tidak yakin dia bisa baca dia bisa baca ini baru pertama kali ketemu ini dia sudah sering kesini oh dia sering kesini tetangga disini emang suka baca buku puisi? apa ini? kenapa tampilan begini? ada titipan dari pak M tidak tidak pertanyaan kenapa kok tampilan begini? tampilannya bukan ditanya titipannya kau jangan terlalu gampang briefing nanti kau masuk kasih tau ada titipan kok harus juga tiba bertanyaan kita kalau ditanya kenapa tampilan begini? ini jawabannya ya karena saya hari ini mau kemana atau apa tapi kalau kenapa ini kenapa tampilan begini? ada titipan iyaa selong selong tidak kamu pasti di briefing di luar tapi kayak kasih titipan ke bangga apa? perhatikan baik baik iya kenapa? coba angkat muka gini gini kok keringat apa? sorry tadi aku udah jadi tadi merhatiin iya kok keringatnya muka kenapa tuh? apa? saya habis pacar nama anaknya pak RT woii woii berarti sama ada jilatko iya sampe sampe iya kenapa iya kenapa maaf ya kenapa kan diateng disini iya iya abis jalan kan sambil pacaran iya 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 nanti titipan aja bentar ini tampilan kenapa begini ini apa konsepnya ini topi kan tadi udah bilang abis pacaran oh ini ngelur tuh tampilan tampilan pacaran outfit ngedate nih ya oke fun siapa namanya anak pa RT yang kau mau pacarin itu Siti iya nama-nama anak pa RT ya oh itu Siti, kok Manchester Siti Siti, udah berapa lama? baru 2 bulan hah? bang? sudah hamil 2 bulan? bukan, baru 2 bulan ya pacaran bukan sepejak dia punya instagram dia mulai ini ya aneh-aneh nih anak oh iya lah eh, masa dia punya instagram nama instagramnya aad gigit anjir aneh gigit bibir aneh gigit bibir aneh gigit bibir aneh gigit bibir, serius kamu semua tidak paham disini kenapa nama instagramnya itu? aneh gigit bibir aneh gigit bibir aneh gigit bibir aneh gigit bibir ini buku-buku dari mana tiba-tiba dapat buku-buku ini? dapet pinjung dari siapa? dari siapa? dari enaknya PRT sekarang kita sudah tau namanya Siti langsung bilang aja dari Siti Siti pinjamin supaya? suruh baca iya supaya apa? kok terlihat terlalu tolol di situ sehingga harus Siti kasih buku ya? iya iya ini saya sedang ngobrol sama dia agak sedikit ngobrol kenapa? kemarin itu menghayal kalau kita ajak orang ngobrol menghayal jangan menghayal ini enggak lagi posisi dia yang ngobrol dia yang ngobrol dia yang menghayal bener gak? iya ini ada titipan dari pak RT kenapa kamu ngobrol tapi mau ngayal? ini titipan dari siapa? kasih kaksari dari siapa? dari siapa? apa lagi ini? satu lagi ada titipan juga buat Diks Dita Diks Dita Dita siapa? Dita siapa? Dita siapa? Diks siapa? Diks Tita Diks 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 Tisa Diks Diks Tisa Diks 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 Astagfirullahalad Mr. Sudah tujuan sehat gue lebih seru banget ditukul di sini jalan ganda menang RT mau pergi pacaran lagi? iya Hei, ada baju tuh. Kok lah tenggorokan dulu, Bang. Iya. Pak RT kaget lihat tenggorokan. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Iya, iya. Amis. Apa? Amisio. Amis, Amisio. Kan lagi ketemu ya, kok bisa Amisio? Kan lagi ketemu di depan. Bang, boleh aneh ya? Boleh aneh. Kita bakal rumahnya ya, Bang. Iya, kita harus bawa sesuatu di rumah mana gitu ya? Tapi Pak RT, titip apa lagi nih? Lamp-lampnya sudah beda ya, sekarang. Kembalik, maaf. Kembalik, Pak. Kenapa kasih tau kosong? Kembalik. Kembalik. What? Dia mau begini tapi dia takut. Langsung aja nih. Oh, Pak RT ada titip. Pertanyaan. Apa tuh? Pertanyaan nih. Tisa. Sebelum dengan Dul, Apakah pernah pacaran? Itu dari luar dunia entertainment atau di dalam dunia entertainment? Apa? Kenapa kode-kode? Pernalah. Sebelum dengan Dul, pernah pacaran? Dari luar entertainment atau dari entertainment? Entertainment. Belum pernah yang di luar. Oke. Apa bedanya katanya? Ini pertanyaan dari PBS. Apa bedanya sama? Eh, nggak sama sih. Jatohnya ya kayak beda orang kan pasti beda karakter. Treatment ya ya? Tapi saya rasa yang membuatkan lagu itu cuma satu orang dong. Siapa? Raim Laude? Bukan Raim. Dia bikin buat komang, bukan Tisa ya. Raim bikin buat komang. Sing along for Tisa kan lagunya. Iya benar, song for Tisa. Sing along for Tisa. Song for Tisa. Song for Tisa. Kok sih kan kalau bertanyaan bersama kan, Menjadi... Yang bertanyaan kedua. Tidak yakin. Apakah Tisa pernah bermain film dengan Yuki Kato? Belum, belum pernah. Tapi aku mau fans banget sama dia dulu. Katanya dia salah satu orang yang menginspirasi kamu ya? Iya menginspirasi akting. Kenapa? Karena dia dari kecil juga kan. Dari kecil juga. Memulainya sama-sama. Memulainya sama-sama. Saya kalau terselah nonton filmnya kamu, Itu yang kamu masih kecil banget. Itu lima... Bukan. Yang posternya panjat-panjat bambu. Tiga nafaz likas kan? Bukan. Yang panjat-panjat bambu. Yang dapet piada citra apa? Tiga nafaz likas. Tiga nafaz likas. Tiga nafaz likas. Medan itu. Pokoknya kamu masih kecil banget. Itu posternya saya ingat. Tapi film anak-anak. Lupa. Lupa. Lima elang apa ya? Bukan aku kayaknya nih. Bukan, bukan. Kamu. Aku ingat kok. Ih. Kau motot. Enggak. Soalnya aku ingat. Ini sih. Tisa masih kecil di sini. Oh. Lima mata elang. Tisa dipikir jalanin. Motul siapa nih? Motul siapa ya? Kamu tau istilah mata elang kan? Tau, tau. Bukan. Apa ya? Apa film yang kamu mainkan dari masih kecil? Tanah Surga katanya. Selain itu? Tanda Surga katanya. Tanda Surga katanya ya tisah main. Tanda Surga katanya? Tanda Surga katanya. Cinta dalam kadus? Tumpah kali ya? Itu kayu-kayu juga. Tapi gak manjat sih. Cinta dalam surga yang anak jalanan kan? Cinta dalam surga. Eh, Cinta dalam surga lagi. Cinta dalam surga itu. Pake tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Tapi itu Cinta dalam kadus juga sama bang Hadid. Ternasuk stage comedy kan? Ini apa namanya? Tanda surga katanya Itu anak jalanan itu ya? Itu bagus tuh film itu Apalagi apalagi yang kamu main masih kecil? Joso kamu bukan sih Bukan, suka Aduh bapak, ya Allah Tolongin si Adina sih Tolongin Tisa Pokoknya itu lah ya Aku kayaknya pernah ingat Ada satu momen disini Piala Citra udah berapa kali? Sekali Piala Citra Penghargaan udah banyak disini anak Iya Jika dapat tawaran main superhero, pengen punya kekuatan superhero apa nih? Tidak terlihat oleh orang Apa itu namanya? Invisible ya? Pencuri Jadi kita bisa kayak kangen sama orang yang disayang gitu Tapi Malu untuk mengungkapkan bisa peluk Tapi kamu gak ternyata Berarti itu orang rasa ketindihan Kenapa sesuatu Nah di Shattering Jadi aku tidak ada ya Shattering tidak ada Ternyata Tisa lagi belum Aku gak terlihat Aku punya kekuatan Bikinnya nafasnya habis Terus orang itu Kok cuma kecapean itu Tidak dianggap Tidak terlihat lah itu Kalo kamu pasti pengen kekuatan superhero Kekuatan superhero? Hmm Bisa Membantu orang Eh? Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Alma Membantu orang bukan kekuatan superhero Loh itu hero sebenarnya? Kau baca buku PPKN juga cukup Membantu orang Bukan maksudnya Ini kan superhero Kayak Batman Ada konteks superhero Kekuatan mau apa? Kekuatan ku Langsung pipit Ah itu dia Kas keluar laser Bisa ini Pas begini keluar sembako Bantu orang Bantu orang Bantu orang Lihat orang Aduh orang susah di Sembako Sembako Jadi kau bayangkan ya Pas alien datang Tak Kau menghilang Bisa Masuk ke dalam Markas-markasnya alien Iya bener Sembako Kau mau musuh di mana Kau bisa jadi jurus Beras Keluar ke aliennya Bisa dong bang Iya kan aja lah bang Tolong 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 Dan kau tau sembako itu kan Sembilan bahan pokok Iya Kadang yang keluar minyak goreng Kadang yang keluar gula pasir Tergantung Kenapa Kenapa Kok punya Lesung pipit Tergantung Stok Tergantung Stok Stok Gak bisa milih lah Gak bisa milih ya Sejauh ini yang kau cintai adalah Dul ya Tapi Dul tuh baik banget menurutku Dewasa Tidak bukan masalah dewasa Baik menurutku baik menurutku ya Perasaan baiknya itu Ini bukan saya bela-bela kan ada di hadapan Kita kan beberapa kali ketemu papasan gitu Maksudnya Ada lah kayak Dia kalau nyapa Kalau ngobrol Iya sopannya Iya dan maksudnya juga Tidak tinggi hati gitu Dengan semua yang dia punya Dengan semua Ya kalau saya Anak yang amadan sih kayaknya saya sombong sekali sih Makanya Pantas Makanya miskin dari gini Baru mau dikasih nikmat sudah saya sombong gitu Kira-kira Karena Allah itu tidak akan menguji Melebihi batas kemampuan kita Iya Kan maksudnya harta Harta apa-apa itu uji ya Kalau di uji dengan harta kayaknya saya tidak Tidak bisa ya Saya kalau mas kecil dikasih harta yang melimpah Ruang Eh kan ada jalan dudak-dudak orang kayaknya Iya Lihat orang yang susah kayaknya saya Saya lagi di pinggir jalanan Kok susah punya kaku Khuset Tampak Mantap Saya bersyukur sih Dia tidak sekaya ini Ada syukurnya juga Kita hidup sederhana ya Kalau misalnya di dalam film Dapat adegan Pak RT ini memang Kenapa Pertanyaannya kayak Kalau misalnya di film dapat adegan cuma Diambil atau tidak Itu siapa yang tanya Pak RT Pak RT Goblok Enggak Enggak Udah punya prinsip buat membatasi adegan kissing Oh Tissa tuh ada kayak misalnya kayak terima film atau job itu Dilihat dulu kayak film scriptnya Itu dibedah dulu Ambil apa enggak ya Ada begitu apa enggak Biasanya cerita sama lawan main sih Oh ceritanya siapa lawan mainnya siapa Tapi sekarang belakang ini lagi nyari film yang sutradaranya emang klik di aku aja gitu Sama sih Nona juga Nona juga sejauh ini tidak tertarik dengan adegan-adegan seperti itu Karena Mempertuntungkan itu di public sih bukan kebudayaannya kita ya Kecuali Make sense Kecuali make sense dan memang itu tidak Bukan tidak bisa dihindarkan Tapi itu Menjadi Kekuatan utama dari sebuah cerita yang harus di delivery Itu mungkin baru dia boleh ngobrol sama saya Tapi kalau misalnya Setiap adegan film dibilang ke make sense terus gimana? Bang ini make sense banget Film berikutnya bang make sense banget Bukan bukan masalah make sense apa tidaknya Memang akan make sense Cuman dibutuhkan atau tidak Kalaupun di take out tidak masalah Iya Nanti ya ngapain gitu Karena kebanyakan sekarang adegan kissing di Indonesia itu Tidak ada konteks Tidak ada konteksnya Tapi di lestarikan itu Terus Makin banyak Dan adanya itu sekarang itu Seakan-akan wah Kalau ada aktris yang Mau melakukan adegan itu Profesional banget Profesional banget Adegan kissing padahal maksudku Ya kan tidak perlu Tidak perlu gitu Benar sih profesional banget sama kayak Wah berani banget ini Berani banget gitu Kalau bang Ari nih Yang justru kebalik kan Tadi kan ceweknya Kalau sekarang cowoknya nih Saya dia tawar adegan Adegan kissing Adegan kissing Oh samakan Bang Sack Bang Sack Bang Sack Bang Sack Bang Sack Tidak 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 Nona itu saya tidak larang Dari dianya Nona saya tidak larang Bahkan Saya tidak bilang boleh sayang Kalau misalnya kamu ada adegan seperti itu Tapi itu Penting apa tidak Ah enggak lah kata dia Maksudku tuh jangan juga membatasi diri Kalau misalnya Pasal itu film kayak Anjing ceritanya sekuat itu Dan ternyata ada adegan itu Yang tidak bisa dihindarkan Membantu cerita banget ya Yang kalau tidak ada itu Ini ceritanya tidak jalan nih Ya mau tidak mau Nanti kita ngobrol Ya tetidaknya kan belakangan Batas-batasannya ya Nah tapi Kalau bang itu Bang juga terima ya Saya? Iya Saya terima Tapi pas cendela tampak Sampir rusak ya Mada Tapi kalau bang Bang dibayar 5M Kenapa? Ceritanya tidak penting nih Kayak adegan cumanya bisa Bisa hilang aja gitu 5M Ada dan tidak ada Kissing ini tidak penting Iya Abang ditawar 5M Oh 5M? Iya ada main jadi satu karakter Dan ada adegan itu Cium bibir Oh iya Ih jangan bibir Pantai dulu Tapi dengan abdu Terima tidak? Terima tidak? Kemarin loh Kemarin waktu syuting Syuting film apa ya Anjing Ada ciuman 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 Pakat Abdur Dia sutradara deh Saya sama Abdur kan main kan Dan mainnya tuh selalu bareng Saya sama Abdur tuh Karakternya selalu bareng Tiba-tiba Lagi break nih kita Kita berdua naik lah Minum kopi Terus tiba-tiba deh Pertanyaan deh Ada kanji gini nih Abdur Arsyad Mamat Kalau aku dibayar 500 juta Tapi ciuman dengan saya Di film Pak sini dua orang laki-laki Laki duduk Ini tidak ada siapa-siapa Kalau cari komedi Palahitin ada penontonnya Ada orang di sekitar situ Ini tidak ada 500 juta Berarti itu Dia hanya Buka kemungkinan Saya bisa ciumi 500 juta Tapi kalau adegan ciuman dengan saya Mambil tidak Mambil-mambil Memboter begitu Kalau jadi aku sih seram ya Ini kayaknya ada niat terselubung Sebenarnya saya tidak mau Sebenarnya saya tidak mau loh Kalau ngomong sama cewek kayak gitu Katakanlah memang Ada niat tertentu Ini kan sama-sama Dan tidak ada penonton Kalau dia mau jadikan Obrolan itu sebagai Barang yang lucu Paling tidak ada orang ketiga Biar Tisa ketawa Atau ada Bang Ari Biar Bang Ari ketawa Pertanyaan itu tolol Ini tidak ada Cuma lagi kopi Dia pahit-dap Saya pahit-dap Tapi tiba-tiba dia pertanyaan kayak begitu Sebenarnya saya tidak mau lah Terus dia balik apa Harus saya sih 200 juta Saya ambil Memang kemiskinan itu Bahaya Tisa Kemiskinan itu Pengen banget 200 juta saya ambil Kok tau saya 500 Kok 200 Pengenangannya Sama geli-geli Tiga-tiga Oke pertanyaan ke-6 Dari Kaks Ari dan Kaks Momat Siapa diantara kita berdua ini yang kriteria tipe cowoknya Tisa? Dari sifat mungkin ya? Dari semua-semua dong? Kalau dari fisik kok pasti menang lah Kok ganteng? Tentulah abang Tentulah abang Ganteng sekali tau Selamat Belum tentulah abang Belum tentulah abang Belum tentulah abang Kalau dari fisik saya kalah abang Aku ganteng Aku ganteng sekali Bologi Kalau dari fisik bukan? Saya tidak ada punggung yang bagus Saya juga kalau ganteng Punggung saya tidak ada Bandingkan saja anak rapsi ganteng mamat Bangsa Bangsa Saya juga tidak ada punggung yang bagus Tidak nih Ganteng sekali mukanya mamat ini Tidak ada ya Tidak ada yang masuk kriteria Udah langsung dijawab Berapa dia? Eh saya tanya Kalau dia pengen jawaban bang Iya Mamat lah pasti Ganteng banget mukanya Coba Siapa kriteria cowok? Minum kopi lagi Minum kopi dulu Masa saya tidak boleh minum kopi Serba salah saya disini Makan pisang salah Minum kopi saya Calum sambal salah saya Enggak ada Ada Mamat Saya tidak jadi minum kopi Dijawab cepat Udah mau jawab Udah dalam hati? Dijawab Biar Allah yang tahu Dijawab Dijawab Setelah 200 juta mau cuyum orang Kayaknya Aduh 500 Jadi 200 Berantus Oke Makanan khas timur yang pernah dimakan Banyak sekali Pak YRT Bangset ini Beberapa ada yang menarik ini? Pisang Oh ini ya Pisang ini Pertama Enak banget memang ini Pakai sambal Pakai sambal? Ini paling enak menurutku Sekarang baru ini yang aku coba Ah dia belum merasanya Kau harus rasa apa peda Belum pernah Ampas roti Kenapa itu ampas? Ampas roti enak sekali Padahal ampas doang Ampas roti itu Ada banyak sih Bagia Dia belum coba Bagia aku harus coba Apa lagi ya? Peppaya Gogos koso Gogos tapi tidak ada isi Tau gogos gak sih? Gogos itu kayak lempar gitu Tapi beda jenis Coba ada isi kan? Kadang-kadang zong Gak ada isi di dalamnya Jadi cuma kayak makan beras aja Ya ampun Terus Ada itu juga disana Apa? Makanan-makan itu Yang kemana? Mama Mace bikin untuk saya itu Kue lontar Kue lontar Enak itu Peppaya juga gue harus makan Peppaya itu semua? Seluruh dunia ada Pak Di timur banyak Iya di samping rumahnya Tissa juga ada pepaya Enggak Bukan itu sudah ada Kalau harus coba berarti Analogi ya Tissa ya Dia mulai tidak membantu nih anak Ini rambutan Iya maksudnya analogi ya Maksudnya kayak Oh di samping sini Di belakang rumah Ada kan? Masih tidak ada sih Tissa? Tolong lah pepaya harus ada deh Ada sih Tissa ada Bertanya Ini kan lagi rame banget nih Akhir-akhir ini Kancah politik tanah air Boleh gak kamu cerita Perasaanmu Bermain di film Gadis Kretek? Oke lanjut Ada pertanyaan itu Gue surah nonton Gadis Kretek? Belum Itu unsur politisnya banyak Unsur politisnya banyak Politik rokok Polistik Itu pertanyaan dari PRT Iya Ini dia tanya Pengalaman Tissa Berbagi dong pengalaman Tissa Saat main di Gadis Kretek Oke Cuma itu sekarang banyak yang abal-abal tuh Apanya? Kretek Kretek itu ini bang Terk Terk Itu abal-abal bang Kretek Suasanya mulai emosi Gadis Kretek 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 ya Kretek abal-abal tuh Iya Kalo Gadis Kretek Bagaimana pengalaman? Pengalamannya shoot Prosesnya lumayan lama banget 6 bulanan Jadi 3 bulan reading 3 bulan shooting Di Jogja semua ya? Magelang, Jogja Kalo ga salah ya Kalo ga salah banget Di Malang juga ada Oh ada di Malang Ada Di Malang di Apaan? Masin Jawa Masin Jawa Masin Jawa Tapi malang itu timur Iya Malang di Tegas sekali Tegas sekali Malang di ku Malang di ku Malang di ku Kurang berdok Kurang berdok Coba Malang Malang di ku 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 Goblok Itu bagaimana? Itu bagaimana? Seru banget Bahkan sehabis Gadis Kretek selesai Aku tuh sempet ga mau shooting dulu Kenapa? Karena prosesnya panjang banget 6 bulan ya 6 bulan Kayak bayangin Kita syuting cuma proses 2 bulan lah Kelar 6 bulan Dan Apa namanya Lokasinya pindah-pindah Terus karakternya juga panjang Ada ga diantara 6 bulan tuh kamu mengerjakan project lain? Kan kadang-kadang suka begitu kan? Nah iya Kamu tuh tipikal ambilnya Iya lumayan kayak gitu Wow Ada Tapi pas reading sih Kalo pas shooting aku ga berani kayak gitu Karena kan harus udah Blog Oh pas reading masih bisa berpagi waktu ya Masih bisa Tapi kalo udah kayak shooting udah harus bener-bener karakter itu Gitu Ada libur panjangnya banget ga? Kan tidak mungkin 3 bulan kamu shooting Libur panjang Paling lama kamu break shooting berapa lama? Di garis keretek Iya Itu lompat-lompat sih Lompat-lompat Kadang-kadang seminggu juga pernah Tapi jarang yang sampe 2 mingguan Emang shooting terus Di garis keretek Shooting-shooting panjang itu emang kan Energinya banyak kan Energinya banyak Kita waktu itu paling panjang shooting itu Selama ini itu The Big Four kemarin Berapa 3 bulan? 5 bulanan Pindah Bali ya? Pindah Bali Jakarta ya? Iya 3 bulanan shooting Iya berarti sama hampir Ya mungkin ya terus emang Kurang lebih lah Kurang lebih sekitar 5 bulanan lebih 5 bulanan lebih Kita 2 bulan persiapan 3 bulan lebih itu shooting Dari September, November Dari November, Desember Timbu sampe Januari Itu kita ada yang break 3 minggu Karena? Karena partnya orang Belum masuk ke partnya kita Beri 3 minggu Saya pikir ini 3 minggu ini Kalau saya ambil film Reading 1 hari Shooting 2 minggu Masih bisa Bisa Tapi karakter saling campur tuh Itu lagi Kata Kota-kota Wess Skill ya? Apa? Skill Butuh duit Tapi saya ada karakter apa di film yang paling menyiksa secara mental? Kayak harus masuk sebagai karakter itu tuh Ada ga? Yang dikakein ya? Bukan sih Kalau KKN tuh Karena Pemainnya banyak kali ya Jadi Kerjasamanya ada Ada waktu itu terakhir tuh Pas lagi reading Gadis Ketek Ada nama Series di video Nama Doa Mengancam Oh Doa yang mengancam? Itu korong? Engga Jadi ceritanya lebih ke drama Aja sih Drama aja Terus Aku tuh Perannya tuh Kalau ga salah Jadi Apa ya Kalau dibilangnya gitu Kasarnya tuh Wanita Penghibur 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 Harus masuk karakternya Harus masuk karakternya lumayan susah tuh Terus dari Segi penampilan juga dirubah Rambut segala macem Baju dirubah gitu Terus Harus beradu acting sama Apa ya Cowok Cowok yang umurnya tuh udah tua banget lah gitu Tuh agak deg-degan gitu Umurnya udah tua banget Gak nyaman ya maksudnya Aduh bagaimana nih cara mengeksekusinya Iya mengesek susah itu Padahal kan kalo acting kita harus terlihat nyaman Iya makanya Kalau kita ga nyaman dengan Karakter yang kita bawa pasti akan berasa itu di Basta orang lagi nunggu nih Jangan suka pikirnya Pak Ari Lama-lama gitu laranaan ini orang Gitu laranaan ini orang Gitu laranaan dia Iya bener itu Itu Tapi gimana ya cara Waktunya kalo Kayak gadis kretik lah Terus karakternya sulit Harus masuk di karakter itu Tiga bulan syuting Kan bisa Kita jadi Karakternya susah kembali lagi dong Susah kembali lagi Kamu metode ga kalo Metode Kalo acting gitu Engga Aku ga metode sama sekali Bahkan aku tuh kayak ngerasa Semakin Ya kalo menurut aku pribadi ya Kan ada orang yang beda-beda Metode tuh semakin bikin kita jadi mikir harus bagus Dalam actingnya Sesuatu yang tidak perlu dilakukan ga sih Iya tapi Ya beda-beda ya Jadi menurutmu kalo aktor-aktor metode itu kayak so aja gitu menurutmu 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 aja Jadi sampe dia ga bisa kerjasama sama lawan main gitu Sebagai yang tidak pernah berurusan sama hal-hal saya gitu sih Tidak memahami ya maksudnya Mungkin itu sesuatu yang bisa di aplikasikan sama beberapa orang Bisa bisa Tapi untuk saya pribadi sih kayaknya Kayaknya ga jalan saya sih kalo pake begitu-begitu Belum pernah nyoba juga sih Iya Kamu ada kepikiran ga untuk kapan-kapan nyoba gimana sih Ada lebih ke Detox ya Detox tubuhnya Dari tadi kok pikir itu Dari tadi kok pikir itu Apa ya Dari tadi ya Metode 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 Yang satu ini jorok Tidak bisa pake Tapi yang satu ini harus ada sih Dan akhirnya kok terpikir untuk Detox Detox Yay Fun 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 Tapi kalo di film kan udah tidak ragukan ya Seorang Tisa Biani Tidak Amin Iya Saya di laundry juga banyak belajar Maksudnya acting-acting dia gila sih Belajar actingnya aja Abis itu dia juga musik gitu Terus itu musik Apa tadi tanya gue Kenapa gue tiba-tiba dengan ganteng Bukan juga dengan ganteng Binatang Binatang Saya kenal dia sudah beberapa tahun ini Jadi saya sudah mulai uku-uku kayak Mau nanti kalo ada sesat tinggal setirian ganteng Tiba-tiba Ada yang datang dari dalam hati gitu Tidak Woi Tapi kalo musik bisa ada Kolaborasi sama Sleng dulu Terus sama LMAEN 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 Susu ya Terus abis itu Amadul Bikin sendiri kan Sebenernya personal itu kan Amadul Ada kepikiran apa lagi? Sama Om Iwan udah pernah ya? Belum Belum pernah Masa sih? Belum pernah Sama Iwan Fals belum pernah Belum pernah Sleng tapi akhirnya Terwujud ya Terwujud akhirnya Kalau sama Iwan Ugras udah pernah belum Tidak perlu dia tahu dong Tidak perlu dia tahu Tidak perlu dia tahu di film dulu karena ada beberapa yang belum tayang yang film kita tuh jadi pasti premier-premier promo segala macem belum, nah selebihnya mungkin bisa pertengahan tahun lah mungkin lanjut lagi bikin sendiri? iya kali ya, udah ada beberapa demo sih yang aku buat oh skokil demo? menuntut apa? bukan, susah bicara orang-orang buta huruf ya susah wakil semua bisa aku yang bertanya? iya boleh bisa aku ingin bertanya apa sih Bang Ari? terus ya stress nih bisa aku mau tanya acting sudah? iya nyanyi sudah? dalam dunia kesenian ini apalagi yang kira-kira saya ingin sih nyobain ini teater sudah? belum, belum teater live teater gitu? belum, belum pernah pengen ya berarti ya? mungkin? mungkin, mungkin mungkin karena teater dengan stand up itu juga dua hal yang mungkin menarik untuk saya karena itu kalau kayak film itu kita punya kesempatan untuk salah karena ada proses editing iya iya satu, karena ada proses tag berikutnya iya 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 tapi ketika kamu stand up dengan ketika kamu main di teater iya udah itu zero mistakes jadi benar-benar gak boleh salah dialog, salah bloggingan benar-benar gak boleh ada di dalam dunia kesenian? monolog? teater doang? kalau di dalam dunia kesenian stand up? suka sih teater tapi belum dijadiin prioritas yang harus dikerjain tahun depan yang paling pengen apa? yang paling pengen apa ya? ngelukis sih ngelukis? ngelukis itu kesenian juga kan? iya kesenian sedih banget itu tapi saya kaget kamu udah cukup suatu kenapa tuh? jujur kan aku kan agak tremor ya maksudnya tuh kadang kalau gambar tuh ada suka banyak ketidakpedean lah gitu ini kayaknya salah dihapus lagi nah jadi dari kesalahan itu jadi pengen belajar tapi seni itu indah karena kesalahan atau wssssss anjay Chris Brown oke oke Chris Brown Chris Chris John kenyues 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 Tissa semoga sukses ke depan urusan apapun itu mimpi-mimpi film musik kita dalam industri hiburan ini sering kali bersilangan di beberapa karya-karya selalu menyenangkan kalau kerja sama Tissa dari pertama kali saya ketemu betul dan beberapa kali kita berkesempatan kerja sama Tissa adalah orang yang sangat menyenangkan mudah-mudahan kita bisa bertemu di persilangan-persilangan takdir berikutnya persilangan takdir mulai ikut cikabel punya bahasa ya mantap terima kasih thank you Tissa terima kasih salam buat mama ya sama kakak juga siap siapa lagi nih yang kita mau ajak mari kemari nih mari kemari siapa ya tidak tahu ya kalau misalnya ada yang mau ya kan ini kita tidak pernah ajak orang yang mau bertamu datang kemari indah permatanya sali sih boleh boleh tapi anda pas libur aja misalnya anda tidak usah ikut saya ngerokasi dia itu yang tentunya interokasi bukan ajakan ngobrol-ngobrol waktu Tissa di WIT saya tidak ada kan saya tidak ada tuh lagi syuting laundry kita lagi syuting laundry terus sebelumnya juga ke Indo datang sebelum Tissa pas saya ada tuh belum mau di publis dong hubungan ini wesss saya dulu kan anaknya big street boys big street saja boys bang bukan big street boys itu lagu ini penyanyi bang apa namanya grup so me the meaning of being lonely tidak tahu terus tiba-tiba datang indah permatasari wesss dia so-so gitu ya so ganteng begitu-gitu lah ganteng banget tiba-tiba terlihat ganteng seperti kamu sekarang kan ah kenapa ganteng sekali kamu oh karena baju vera kan karena topi sudah terus anak-anak itu anak-anak rusak sekali anak-anak cium sempet emosu dia tidak bisa berkata-kata dong sempet emosu hei nona hei Kak Indo juga gini-gini aja dia yang pada sendiri keringat bang shatai bang makanya siapa seluruh mau back street-back street tapi alhamdulillah sekarang sudah sudah tidak ya iya saya sudah publis Tissa sudah publis saya bakal sudah mengikah tinggal kita punya kakak ganteng ini kenapa? apakah Februari Maret aku bisa bulan orang nikah dari dia yang pake jilbab itu kan ya? banyak orang pake jilbab mama mama dia kenapa pake jilbab banyak siapa semua orang pake jilbab di dunia ini di tiktok itu ya? siapa lagi ah tiktok oh hehehe hehehe malu-malu mengakui bukan dia suka tunjuk orang salah insta gue saya akui ternyata bukan yang dia maksud bukan yang saya maksud sudah pasti sama yang dia maksud lah ya sudah yang di tiktok itu kan cuma 2 yang itu sama Abdur hehehe gak mungkin Abdur dong tapi kalau 300 juta saya mau pak Abdur 300 juta ya gak mau tolong aja kalau 300 juta itu 200 juta waktu ini pake jilbab iya iya oke Tissa terima kasih banyak yaa super sekarang semua ada-ada teman-teman